Saudara Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI bersama pemerintah daerah se-provinsi Gorontalo komitmen untuk pekerjasama dalam peningkatan kualitas dan peluang kerja serta memberi perlindungan terhadap pekerja migran Gorontalo Dengan dijalinnya kerjasama dan komitmen antara pemerintah dengan BP2MI diharapkan dapat mendorong semangat anak muda Gorontalo untuk mengasah dan meningkatkan keterampilan sebagai pekerja migran Melihat adanya potensi dan keterbukaan peluang kerja yang cukup tinggi BP2MI bersama pemerintah Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk menjalin kerjasama dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pekerja migran di Gorontalo Tak hanya itu dengan ditandatanganinya kerjasama itu BP2MI bersama pemerintah daerah pun berkomitmen dalam memberi perlindungan terhadap seluruh pekerja migran Gorontalo Bahkan sebagai bentuk keseriusan BP2MI dan pemerintah dalam menjamin hak-hak pekerja migran Kerjasama itu pun turut ditandatangani langsung oleh seluruh jajaran pemerintah kebupaten kota seprovinsi Gorontalo Kepala BP2MI mengatakan pekerja migran Indonesia menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar kedua di Indonesia Penandatanganan kerjasama itu pun dinilai sebagai salah satu upaya pemerataan perlindungan dan membuka peluang pekerja migran di seluruh wilayah Indonesia Menandakan bahwa negara hadir di wilayah-wilayah Indonesia tidak hanya di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan tapi juga di daerah Sulawesi dan Timur Indonesia Nah ini terkait dengan peluang kerja yang sangat terbuka di luar negeri Di sisi lain kita mengalami masalah tentang angkat pengangguran yang sangat tinggi kemudian angkatan kerja juga yang sangat besar Nah bagaimana mendorong anak-anak muda yang memiliki potensi dan bermimpi bekerja di luar negeri dipasilitasi oleh negara Notak sepahaman ini adalah fasilitasi awal dimana nanti anak-anak muda akan diberikan pelatihan agar mereka menjadi kompeten, ahli, terampil di bidang pekerjaan yang akan mereka pilih Dengan adanya kerjasama itu diharapkan dapat mendorong dan menumbuhkan semangat para pemuda dan seluruh warga Gorontalo untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan sebagai pekerja migran Pemerintah Provinsi Gorontalo pun diharapkan dapat benar-benar memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak para pekerja migran melalui kebijakan maupun pembentukan peraturan daerah Di samping itu penjabat Gubernur Gorontalo sangat mengapresiasi kerjasama yang dilakukan oleh BP2MI dalam peningkatan dan perlindungan pekerja migran di Gorontalo Penjabat Gubernur Gorontalo memandang kerjasama yang dijalin sebagai langkah awal pemerintah daerah untuk dapat terus mendorong dan memaksimalkan terbukanya peluang kerja di luar negeri Ini merupakan langkah besar bagi kami supaya kami nantinya bisa menjajaki atau mengirim calon pekerja migran ini secara prosedur yang resmi Nah di Provinsi Gorontalo sendiri kalau kita lihat dari angkatan kerja ada 100 ribu lebih angkatan kerja yang ada di Gorontalo dan ini merupakan suatu modal besar gitu ya apalagi dengan tingkat pengangguran terbuka kita yang masih cukup tinggi sehingga ini nantinya bisa kita potensi ini bisa kita maksimalkan untuk bagaimana kita bisa mengirimkan calon pekerja migran Indonesia dari Gorontalo ke luar negeri dengan prosedur yang resmi Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap masyarakat Gorontalo dapat merasakan dampak dan manfaat terbukanya peluang kerja migran yang disertai dengan perlindungan dan fasilitas dari pemerintah Kris Kamisma, Kompas TV, Kota Gorontalo, Gorontalo